Intro Oke sobatku semua berjumpa lagi dengan saya di channel love indonesia Di video kali ini saya akan bahas lagi tentang sejarah Kali ini saya akan beritahu kalian bahwa ada 7 tokoh Belanda yang sangat-sangat begitu kejam Di masa penjajahan di Indonesia Siapakah mereka? Yuk kita simak videonya dan kenali mereka Seorang tokoh Belanda yang begitu kejam Oke sobatku semua sebelum kita lanjut videonya Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya Karena subscribe itu gratis Awal kedatangan Belanda ke negara Indonesia tahun 1595 Adalah awal kedatangan bangsa Belanda ke negara Indonesia Dipimpin oleh Peter Keger serta Cornelis de Hotman Sampai ke Pelabuhan Banten Sayangnya kunjungan Belanda ke daerah Banten kurang disambut baik Karena sifat arogan yang ditunjukkan oleh Cornelis de Hotman Tahun 1598 Belanda mencoba lagi kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob Dan mereka berhasil disambut baik oleh penguasa Banten Dan akhirnya Belanda diperbolehkan untuk melakukan perdagangan di kawasan Pelabuhan Banten Selanjutnya kita akan simak 7 tokoh Belanda yang begitu kejam 1. Peter Bot, tokoh Belanda pertama yang pasti kamu kenal adalah Peter Bot Ia merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat pada 1610 hingga 1614 Peter Bot memiliki banyak pencapaian di masa jabatannya Ia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602 Berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten Mengusir Spanyol dari Tidore Serta membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah Pencapaian terakhir itulah yang membuat rakyat semakin menderita Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam Namun semua hasil pertanian direbut oleh Peter Bot demi kepentingan pemerintah Hindia Belanda 2. Jan Pietezun Cohen atau JP Cohen Kamu pasti mengenal tokoh Belanda yang satu ini Ia adalah gubernur jenderal VOC keempat yang menjabat pada tahun 1619 sampai tahun 1623 Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa JP Cohen sangat sukses dan menguntungkan mereka Sehingga ia dilantik kembali di tahun-tahun 1627 sampai tahun 1629 JP Cohen memang membawa banyak keuntungan untuk VOC dan pemerintah Hindia Belanda Contohnya adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia Dengan pemindahan ini, organisasi dagang tersebut semakin melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru Nusantara Salah satu ciri khas dari kepemimpinan JP Cohen adalah politik adu domba atau Defight at Impera Ia seringkali mendekati para pemimpin kerajaan dan menghasut mereka agar berperang dengan satu sama lain serta berbalik mendukung VOC 3. Herman Willem Daendels atau yang akrab di Sapa Daendels ini Ia adalah gubernur jenderal dari Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1808 hingga 1811 Walaupun masa kepemimpinannya cukup singkat, kekejaman Daendels tak ada saingannya Ialah toko dibalik munculnya istilah kerja rodi Ia mempraktikan kebijakan tersebut untuk membuat jalan raya dari Anyer, Jawa Barat hingga Panarukan, Jawa Timur yang dinamakan Jalan Raya Pos Pemimpin otoriter itu memiliki ambisi besar dibalik pembangunan jalan raya tersebut Ia ingin melancarkan pengangkutan komoditas pertanian serta menjadikannya sarana untuk pertahanan militer terhadap sekutu Sesuai keinginan Daendels, hanya butuh waktu satu tahun untuk menyelesaikan jalan sepanjang 1084 km tersebut Namun proyek Anyer Panarukan sering disebut sebagai gerakan genosida karena menelan ribuan korban 4. Goddard van der Jika kita lihat ke belakang, Belanda sempat pergi sebentar dari Indonesia karena kekuasaannya direbut oleh Inggris Hanya berlangsung selama 5 tahun, Belanda kembali lagi menjajah negeri ini Saat itu, Goddard van der Kappelen lah orang yang ditunjuk untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda Tahun 1816 sampai tahun 1826 Ia mengemban tugas yang sangat besar, yaitu memperbaiki situasi ekonomi Belanda Memperkuat pengaruh, dan melindungi wilayah kekuasaan dari potensi serangan sekutu Semasa menjabat, van der Kappelen ingin merebut hati rakyat Indonesia Oleh karena itu ia banyak membuat kebijakan yang pro-pribumi Di antaranya adalah mengurangi monopoli perdagangan rempah-rempah, membangun sekolah dasar, hingga melakukan imunisasi cacar Itulah kenapa pemerintahan van der Kappelen dinilai tidak sekejam tokoh Belanda lainnya Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa melenceng dari perjanjian Jumlah setoran petani terus dinaikkan, upah semakin ditekan, dan luas tanah untuk menanam hasil bumi lainnya kian sempit Rakyat sangat menderita dengan diberlakukannya kebijakan ini 6. JB van Heuerts adalah perwira tentara Belanda yang menguasai Aceh Setelah menjadi gubernur sipil dan militer, ia berhasil naik jabatan menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda di tahun 1904 Ia melaksanakan kebijakannya berlandaskan kekerasan Van Heuerts bersama dengan Snook Hurgronje, penasihatnya selalu menyerang wilayah yang ingin ditaklukkannya dengan senjata Pertumpahan darah adalah makanan sehari-hari saat ia berkuasa Tak hanya itu, ia pun sering melakukan defight at impera, rakyat, kaum ulama, dan bangsawan Semua elemen masyarakat diadu domba agar meminta bantuan kepada Belanda Van Heuerts tercatat pernah melakukan pembantaian terhadap ratusan warga di Gayo, Aceh untuk melaksanakan semua ambisinya 7. Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orens Nassau adalah Ratu Belanda yang menjabat pada tahun 1890 hingga 1948 Walaupun tidak berkuasa di Indonesia, nama Wilhelmina menjadi terkenal karena ia adalah orang yang menentang kemerdekaan kita Menjelang tahun 1945, Ratu Wilhelmina sempat mengadakan konferensi yang disiarkan melalui Radio Indonesia Ia berjanji bahwa suatu hari ia akan membentuk negara persemakmuran yang terdiri dari Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, Indonesia, di bawah pimpinan Ratu Belanda Tentu saja, rakyat menolak hal ini karena menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya Di tahun 1945, keadaan Belanda kacau balau Perekonomian jatuh karena perang dengan sekutu dan Jepang, sedangkan Indonesia berusaha keras untuk melepaskan diri dari jajahan Karena itulah, Wilhelmina dan anaknya, Juliana mengirimkan ribuan pemuda Belanda ke tanah air dengan tujuan merebut kekuasaan kembali Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!